Asli ini sih kerasa banget lembabnya Hi, welcome back to Seri Kim Video kali ini aku mau coba produknya dari CosRX Yaitu Green Hero Calming Pad Jadi ini tuh adalah toner yang udah ada padnya Eh, atau pad yang udah ada tonernya Oke, jadi ini adalah set toner wajah yang memberikan sensasi menenangkan kulit sensitif Tapi aku tuh kulitnya nggak sensitif Tapi terlanjur beli ini gitu loh So, nggak apa-apa kali ya Jadi isinya tuh kayak gini udah pake wadah topless Terus ada capitannya buat ngambil si toner padnya Biar tetep bersih Jadi cara penggunanya tuh setelah kita membersihkan muka Kita usapin toner pad ini ke seluruh muka dan juga leher Terus katanya ini tuh bisa dipake sekali atau dua kali sehari Dan untuk penggunaan daytime jadi siang hari Dan kita harus ikutin pake sunscreen setelahnya Wanginya emang kayak Nggak tau kayak herbal gitu deh mulut aku Ini isinya ada 90 pads Jadi cukup banyak ya Kita ambil satu lembar saja Satu lembar pads Nggak apa-apa kebaju aku Bentuknya tuh bulat Lingkaran kayak gini Dan ada dua tekstur Ini yang teksturnya kasar Terus dibaliknya ini yang lembutnya Jadi bisa dipake Dua kali So pertama aku akan pake permukaan pad yang bertekstur Yang kasarnya ini Ini by the way muka aku bare face ya Barusan udah cuci muka Cuma emang pake lipstick biar enggak Biar enggak apa tuh Pucet Terima kasih Selamat menikmati! Selamat menikmati! Oke, kita tunggu beberapa menit dulu biar si tonernya meresap. Enak banget! Ini sekarang udah agak kering. Kita pake yang bagian halusnya, tekstur yang halus. Jadi kalau yang ini tinggal kayak di pusat. Pusat. Ini padahal tadi udah dipake ke muka dan leher, tapi si tonernya tuh masih ada, ternyata masih banyak. Udah habis. Terus toner ini tuh diformulasikan dengan green tea dan witch hazel. Katanya bisa menyamarkan pori-pori kita, menghidrasi kulit, terus mengurangi minyak berlebih dan juga mengurangi kemerahan pada kulit. Begitu katanya. Jujur sih, ini pengalaman pertama aku pake toner pad dari CosRX. Tapi menurut aku ini enak dipake. Dan seger. Jadi mungkin boleh dicoba juga. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!